Kali ini kita bakalan membuat sebuah pewangi yang sangat wangi sekali ya tentunya Tentunya tanpa listrik dengan hanya menggunakan sebuah botol plastik bekas ya teman-teman Kebetulan disini ada teh gelas botol plastik bekas bekas selamatan Oke langsung saja kita simak ke videonya Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif Iya, kreatif Oke sobat kreatifku dimanapun anda berada ya teman-teman Nah disini untuk keadaan teh gelasnya seperti ini ya Ini adalah bahan utama yang kita gunakan sebagai alat pewangi tanpa menggunakan listrik tentunya Oke untuk bahan pertama yaitu botol plastik bekas bekas teh gelas seperti ini Oke selanjutnya disini untuk bahan yang kedua teman-teman juga harus menyiapkan sebuah botol plastik yang bekas aqua ya Yang ukuran jumbo atlias besar ya seperti ini Ini bekas potongan juga tidak apa-apa nanti karena yang kita gunakan pada bagian yang sini Oke selanjutnya kalian juga harus membutuhkan sebuah yang namanya isolasi hitam ya guys Ini ada isolasi hitam Nah selanjutnya teman-teman ini yang utama ya untuk pewanginya saya menggunakan dari multo Nah kenapa kalau saya pakai ini karena ini tuh sangat wangi sekali guys Oke mas bro disini kita juga membutuhkan sebuah tisu ya Ini tisu seperti ini oke mantap Selanjutnya kalian juga harus membutuhkan sebuah potongan kardus bekas seperti ini Ini nanti kita gunakan sebagai alas ya teman-teman Nah untuk alat-alatnya tidak usah disebutkan ya karena teman-teman pasti punya Oke disini untuk pertama-tama langsung saja guys kita ambil untuk teh gelasnya ya Nah ini langsung saja kita hilangi pada bagian tulisannya ya Supaya tidak gredil dan menggilani Nah oke setelah seperti ini selanjutnya kita ambil isolasinya Nah isolasi Kita pasang pada bagian bawah dan atas ya Pokoknya kalian bisa samakan seperti video kali ini Oke teman-teman selanjutnya kita pasang pada bagian sini ya Teman-teman bisa samakan seperti video kali ini Oke kurang lebih seperti ini guys untuk hasilnya Oke teman-teman disini selanjutnya kita lubangi ya Nah untuk pelubangan ini kita lubangi pada bagian sini Oke langsung saja kita lubangi Untuk lubangnya kira-kira saja ya untuk lebarnya Oke mantap bosku kurang lebih seperti ini ya Untuk setelah kita kerowok ya Ini untuk potongannya tadi Oke selanjutnya teman-teman bisa langsung ambil untuk bagian botol plastik yang aku absar ini ya Nah ini kita potong kira-kira segini ya guys ya Ini kita potong kira-kira segini Nah kita potong menggunakan solder yang panas Nah kurang lebih hasil potongannya sangat rapi seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya disini kita potong juga pada bagian sini ya teman-teman ya Oke bosku kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini Seperti mangkok tapi bawahnya bolong gelowang-gelowang seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya kita ambil untuk bagian yang ini tadi Nah untuk bagian mangkok bolongnya ini guys Ini kita pasang pada bagian sisi sebaliknya ya Kalau ini tadi kan ini seperti ini Nah kalau yang ini kita pasang pada bagian sini Jadi salah saling bertolak belakang ya berhadap-hadapan Nah jadi ini kita pasang disini Lalu kita lubangi ya teman-teman ya Pada bagian sini kita lubangi menggunakan solder Oke mantap bos ini sudah kita lubangi tinggal kita lepas saja Oke hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Nah jadi ini ada terdapat lubang dan sisi satunya ada disini yang kotak Kalau ini lubang karena ini nanti kita tempelin seperti ini ya teman-teman Oke mantap Oke selanjutnya kita tempelkan untuk bagian yang ini Kita tempelkan ke bagian lubang ini ya teman-teman Langsung saja kita pasang menggunakan lem Oke sembari menunggu lemnya tadi kering teman-teman Disini kita potong untuk bagian kardusnya ya guys Kita potong supaya rapi seperti ini Oke mantap teman-teman Kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini ya Ini kurang lebih yang kesini 20 cm Ini 20 cm ya jadi ini berbentuk persegi teman-teman Oke disini untuk bagian yang ini tadi sudah kering guys Untuk lem-lemenya ya sudah kering Nah ini kan masih ada rengga-rengga ya Ada rongga-rongga Jadi ini kita harus menutupi supaya tidak ada lubang-lubang ya teman-teman Supaya nanti bisa maksimal Nah untuk menutupinya disini saya menggunakan sebuah isolasi ya Seperti ini untuk cara penyumbatan rongga-rongganya Oke mantap teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Sangat simpel sekali ya Ini sudah tidak bocor Dijamin sangat mantap Oke langkah selanjutnya teman-teman Siapkan untuk alas tadi ya Yang terbuat dari kardus Ini kalian bisa menggunakan bahan lain ya Seperti triplek ataupun sejenisnya Ini karena kita temanya menggunakan barang bekas Jadi kita menggunakan kardus ya Nah setelah itu ini nanti kita tempelkan pada alas kardus ini ya teman-teman Seperti ini Nah selanjutnya kita tempelkan saja menggunakan lem ini Oke mantap teman-teman Kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini ya Wow ini sangat mantap sekali tentunya Joss ya teman-teman ini terbuat dari full barang bekas Oke bosku disini langkah terakhir kita tinggal kepercobaan ya Apakah berhasil ya tentunya sangat berhasil ya Ini adalah sebuah alat pewangi ruangan tanpa menggunakan listrik Tentunya ini sangat hemat energi karena tidak menggunakan listrik di rumah kalian ya tentunya Ini hanya sistemnya menggunakan sistem angin ya teman-teman ya Nah jadi saya akan jelaskan ya Jadi ini ada seperti mangkok atau corong ya teman-teman ya Nah ini untuk menangkap angin dari sini Nah jadi angin dari sini akan masuk melalui sini ya teman-teman Nah lalu akan keluar melalui lubang sini Nah di bagian yang bawah ini Ini kita fungsikan sebagai isinya Nah nanti kita taruh pewanginya ya kita taruh di dalam sini Oke langsung saja kita cara penggunaan ya teman-teman Nah pertama-tama teman-teman siapkan tisu ya Nah ini ada tisu Fungsi tisu ini untuk menyerap wangi ya teman-teman ya Untuk menyerap pewangian Ini ada dua lembar sekitar tiga lembar Kita sedikit sobek-sobek ya Nah kita sedikit sobek-sobek Nah lalu ini kita masukkan ke dalam bagian yang bawah sini Nah seperti ini teman-teman Seperti ini ya Nah ini sudah selesai Nah setelah itu untuk memasukkan pewanginya Kita tinggal buka dari tutup atas Nah saya menggunakan dari pewangi multo pewangi Anti bau membandel ya teman-teman Nah langsung saja kita buka menggunakan gunting Nah untuk pemasukannya kita tinggal masukkan dari atas ini ya teman-teman ya Tinggal kita masukkan seperti ini Oke mantap teman-teman Disini sudah masuk semua ya Untuk multonya Nah jadi untuk setelah seperti ini Teman-teman bisa langsung menutupnya kembali Oke mantap guys Jadi cara kerjanya itu Sangat simple sekali ya Karena ini tidak menggunakan listrik sama sekali Hanya membutuhkan tenaga busan angin Nah alat ini sangat cocok ya Antopo wangi alami ini sangat cocok dipasang di bagian cendela ya teman-teman Jadi pemasangannya kalau di cendela Ini harus menghadap ke luar rumah ya Tentunya dari luar rumah kan biasanya ada angin yang sangat kencang Itu bisa masuk melalui sini teman-teman Nah setelah masuk ke sini Otomatis angin itu akan melalui ke sini ya Nah setelah itu ke bawah Setelah itu akan meniup wawangian yang ada di sini Nah setelah itu kan di sini ada lubang Ini tinggal mengeluarkan alias menyebul dari wawangian yang ada di sini Untuk fungsi tisu itu tadi Itu menyerap supaya lebih mudah dalam penguapan untuk wawangiannya Jadi seperti itu ya guys Untuk cara kerja dari alat wawangi tanpa menggunakan listrik ini Nah bisa digunakan di dalam ruangan manapun Ataupun di kamar Ini sangat cocok dipasang di ventilasi ya teman-teman Di ventilasi rumah Ini yang menghadap ke luar Dan ini yang menghadap ke ruangan Kedalam ruangan Jadi otomatis dari sini angin masuk Diproses di sini Nah anginnya itu akan meniup si tisunya teman-teman Nah kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini Tanpa listrik tentunya hemat energi Nah seperti ini teman-teman Oke para teman-temanku Di sini mungkin segitu saja ya Untuk video tutorial kali ini Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua Nah jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa ditekan tombol like-nya Bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Oke mungkin sekian dari video kali ini Semoga bermanfaat Kita bakalan berjumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!